Sialan, manusia pemula ini punya beberapa kemampuan. Aku bahkan tidak bisa melukai mereka dengan ini. Salah satunya sangat aneh. Dia hanya menghindar dan tidak menyerang. Sepertinya dia mengamati kita. Apakah dia mencoba mencari tahu keberadaan kita dan melakukan serangan balik? Serangan balik pantatku. Bagaimana anak nakal ini bisa melakukan serangan balik? Jangan jadi mimpi bodoh. Jangan gegabuh. Umat manusia mempunyai harta sihir yang tak ada habisnya. Siapa yang tahu kartu truf apa yang dimilikinya? Bahkan jika dia hanya pemula tahap awal sempiternal, kita harus berhati-hati. Bahkan seekor singa pun akan berusaha sekuat tenaga melawan kelinci. Benar, jangan pelit. Gunakan kartu trufmu dan bunuh mereka. Lima elemental sage saling bertukar pandang. Mereka segera lebih memperhatikan kelompok siaping karena mereka bisa merasakan ancaman dari empat sage abadi. Mereka sangat waspada terhadap siaping. Manusia ini sepertinya mengeluarkan aura yang tak terduga. Kemampuan ilahi, cahaya mengalir lima elemen. Lima orang bijak abadi dari ras unsur meraung dan membentuk segel tangan untuk mengaktifkan formasi lima elemen. Gemuru gelombang. Segera, kekuatan elemen yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Satu demi satu sungai unsur menembus kehampaan, menghubungkan ke dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi dicurahkan, mengguncang kehampaan. Dalam sekejap mata, energi unsur ini berubah menjadi berkas cahaya, membentuk jutaan berkas. Mereka begitu padat sehingga praktis menutupi seluruh ruangan, tanpa meninggalkan celah. Ekspresi dari Raindrop Sage dan yang lainnya berubah. Mereka merasakan betapa menakutkannya sinar ini. Mereka mengandung kekuatan tajam yang bisa menembus segalanya. Bahkan alat suci tingkat rendah pun akan kesulitan untuk memblokirnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera mengaktifkan kemampuan ilahi mereka untuk memblokirnya. Bang, bang, bang. Satu demi satu, sinar elemen membombardir tubuh Raindrop Sage dan yang lainnya. Segera, mereka merasakan kekuatan sihir mereka berkurang dengan cepat. Lapisan demi lapisan formasi pembatas melemah. Ah. Pada saat ini, Raindrop Sage tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena kecerobohan sesaat, lengannya tertusuk oleh sinar unsur. Sejumlah besar darah berceceran. Dalam keadaan normal, cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Namun, saat lengannya terluka, aura hitam yang menempel pada sinar unsur tersebut seolah memiliki kehidupan tersendiri dan langsung mengalir ke dalam lukanya. Sial, apa ini? Tidak hanya Raindrop Sage, kaki kanan Goldwyn Sage juga tertusuk sinar elemen karena kecerobohan sesaat. Sejumlah besar darah muncrat. Untuk sesaat, dia merasakan racun yang mengerikan menyerang tubuhnya. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia langsung memasuki kedalaman jiwanya dan merusaknya. Seketika, dia merasa tubuhnya seperti disiram asam sulfat. Jiwanya terkorosi, menghasilkan asap tebal dalam jumlah besar. Rasa sakit seperti ini sungguh tak terbayangkan, seolah hatinya terkoyak. Yang lebih membuatnya takut adalah tubuh keabadiannya tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya melemah dengan cepat, dan kekuatan di tubuhnya menurun dengan cepat. Sial, ini adalah racun langka di alam semesta, racun bencana berputar. Racun ini secara khusus menargetkan jiwa. Begitu seseorang terinfeksi olehnya, seluruh jiwa akan cepat runtuh, dan tanpa penawarnya, seseorang pasti akan mati. Dark Flamesane juga berteriak karena dia juga terkena serangannya. Di saat kecerobohan, luka muncul di wajahnya. Satu luka saja sudah cukup untuk menyebabkan racun menyerang jantung. Apa, racun berputar? Mendengar ini, wajah Rindrop Sage dan Goldwyn Sage menjadi pucat pasi, memperlihatkan ekspresi putus asa. Orang bijak dengan tubuh abadi biasanya sangat sulit dibunuh. Sekalipun hanya satu sel yang tersisa, mereka dapat pulih dengan cepat. Namun, ini tidak berarti bahwa imortal Sage benar-benar tidak bisa dibunuh. Ada banyak hal aneh di alam semesta yang dapat menghancurkan tubuh abadi dan membunuh orang bijak abadi. Salah satunya adalah racun berputar bencana yang terkenal. Ini adalah racun yang khusus merusak dan menghancurkan jiwa. Bahkan sedikit saja akan menyebabkan jiwa runtuh. Seluruh jiwa akan cepat terkorosi dan akhirnya runtuh, mengakibatkan kematian. Banyak orang bijak abadi yang takut dengan racun bencana berputar. Orang bijak abadi yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena racun ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, jika ada yin di alam semesta, pasti ada yang. Racun ini bukannya tanpa penawarnya. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk meminum penawarnya dalam pertempuran sengit seperti itu. Oleh karena itu, jika seseorang terinfeksi racun ini selama pertempuran, hampir pasti dia akan mati. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa mereka terinfeksi oleh racun bencana berputar, Rindrop Sage dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi putus asa. Mereka tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu ketika mereka baru saja muncul. Haha, bodoh, manusia memang bodoh. Sebelumnya, kalian semua mengira kami tidak akan bisa membunuh kalian. Setelah terinfeksi oleh racun bencana berputar, kalian semua pasti akan mati. Jadi bagaimana jika kalian memiliki tubuh abadi? Ini bukanlah jaminan keabadian. Anak-anak muda, belajarlah dengan baik. Namun, menurutku kalian semua tidak memiliki masa depan. Kalian akan mati hari ini. Haha, racun bencana berputar adalah harta yang tak ternilai harganya. Kami menghabiskan banyak uang untuk menukar harta ini. Kalian para pemula akan mati dengan layak. Lima Elemental Sage Tertawa Terbahak-bahak Setelah terinfeksi oleh racun bencana berputar, para sage manusia ini pasti akan mati. Tidak ada harapan bagi mereka. Para sage sebelumnya dari ras asing juga dibunuh oleh mereka seperti ini. Berpikir untuk membunuh para sage manusia ini, mereka tidak hanya akan memperoleh harta dalam jumlah besar, namun mereka juga akan memperoleh pahala militer dalam jumlah besar, mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Kali ini, mereka benar-benar menjadi kaya dalam semalam. Fengdu, kamu belum diracuni. Kamu masih bisa diselamatkan. Lari, aku akan melindungimu. Raindrop Sage berbalik dan berteriak pada Xiaoping. Fengdu, aku benar-benar tidak menyangka kita harus berpisah hari ini. Kupikir aku akan mampu bertarung bersama kalian semua selama miliaran tahun. Lari, tapi ingatlah untuk membawa bala bantuan dan membantu kami membalas dendam. Jika tidak, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Mata Goldwyn sage mengungkapkan kebencian yang tak terbatas. Dia menatap kelima elemental sage dan menggertakkan giginya. Dia tahu dia pasti akan mati kali ini. Xiaoping belum diracuni dan masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, dia berencana melindungi Xiaoping agar dia bisa melarikan diri sendirian. Fengdu, ini adalah beberapa harta karunku. Semuanya ada di lingkaran spasialku. Aku hanya berharap setelah kamu pergi, kamu dapat membantuku menjaga anggota klanku. Ini juga permintaan terakhirku. Darkflame sage mentransmisikan akal sehatnya dalam upaya mengatur pemakamannya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini. Hanya Xiaoping yang punya kesempatan untuk hidup. Namun, masih banyak hal yang perlu dia khawatirkan. Dan saat ini, dia hanya bisa mengandalkan orang yang dia temui secara kebetulan. Omong kosong, kamu ingin melarikan diri untuk membalas dendam. Bermimpilah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati di sini. Ini akan menjadi kuburanmu. Lima elemental sage dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka secara alami tahu bahwa gulma akan tumbuh kembali jika akarnya tidak dicabut. Mereka sama sekali tidak akan memberikan kesempatan pada para sage manusia ini untuk melarikan diri. Semuanya harus mati. 2282 Mati Lima elemen sage semuanya menatap Xiaoping, niat membunuh mereka melonjak. Tiga manusia sage lainnya semuanya diracuni. Bahkan jika mereka mengabaikannya, mereka pasti akan mati. Manusia ini adalah satu-satunya yang belum diracuni, jadi dia memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri. Oleh karena itu, jika mereka dapat membunuh manusia sage ini, semua manusia akan musnah. Gemuru Gelombang Mereka menyerang dari empat arah, mengendalikan energi unsur untuk berubah menjadi sinar cahaya dingin yang menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi, hampir menutupi seluruh wilayah. Jelas, mereka ingin menutup semua rute pelarian Xiaoping. Kekosongan itu berisi niat membunuh yang tak ada habisnya. Seolah-olah ratusan juta kilometer di sekitarnya mendidih, memicu badai energi. Astaga! Saat ini, Xiaoping pindah. Sosoknya bersinar, dan dia maju selangkah. Seperti hantu, dia dengan mudah bergabung ke dalam kehampaan, langsung menghilang dari pandangan musuh. Selanjutnya, dia muncul dari udara tipis yang jaraknya puluhan kilometer. Apa? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Lima elemen sage langsung terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang fluktuasi spasial di sekitar mereka. Seolah-olah manusia ini telah memahami hukum ruang angkasa. Kecepatannya sangat cepat bahkan indera ketuhanan mereka tidak dapat mendeteksinya. Dalam sekejap mata, dia telah lolos dari jangkauan serangan mereka, dan semua serangan mereka mendarat di udara tipis. Membunuh. Xiaoping mengeluarkan tombak neraka. Kekuatan neraka yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan kekuatan dunia bawah, dan wilayah spiritual yang kuat menyelimuti area tersebut, mencakup puluhan tahun cahaya. Pada saat ini, lima orang bijak abadi merasa bahwa lingkungan alam semesta di sekitar mereka telah berubah total. Mereka telah jatuh ke dalam neraka yang tak terbatas. Roh jahat dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam mereka dengan gila-gilaan. Mereka dikepung di semua sisi. Tombak iblis penekan neraka. Langkah kedua, pembantaian. Niat membunuh dari neraka muncul dari ujung tombak. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tombak, membentuk garis-garis kitab suci neraka yang berkomunikasi dengan kekuatan asal neraka. Karakter neraka ini sepertinya menjadi hidup. Mereka dengan cepat menggeliat dan muncul di ujung tombak. Mereka berkumpul dengan kekuatan neraka dan menyatu satu sama lain, melahirkan energi pembantaian yang mengerikan. Tombak neraka adalah senjata ampuh yang digunakan oleh penjaga penjara. Itu digunakan untuk membunuh roh jahat, setan, dan bahkan dewa dan setan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangannya. Selain itu, kultifasi siaping telah mencapai tahap lanjutan alam sempiternal, memungkinkan dia untuk menggunakan energi dalam jumlah yang menakutkan. Serangan tombak ini jauh lebih menakutkan dibandingkan serangan sebelumnya. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah Saint Pader dari suku elemental logam. Dia yang paling dekat dengan siaping, tapi dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ini karena kecepatan tombaknya sangat cepat sehingga bahkan Divine Sense tidak dapat menangkapnya. Pada saat ia menyadarinya, tombak itu telah menembus tubuhnya. Dong! Pader, sang elemental Saint Logam, membelalakkan matanya. Ada ekspresi ngeri, kaget, tidak mau, dan tidak percaya di lubuk matanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia terkena tombak orang suci manusia. Kekuatan tombak ini sangat menakutkan, dan mengandung kekuatan pembantaian dan neraka yang mengerikan. Itu melewati tubuhnya dan menyebar ke setiap bagian tubuh Pader. Itu bahkan meresap ke dalam jiwanya, menyebabkannya hancur sedikit demi sedikit. Dengan keras, santo unsur logam, pat, bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Inti unsur di tubuhnya langsung hancur. Seluruh tubuhnya hancur dan terkoyak sepenuhnya. Dan elemental logam Saint Pader mati begitu saja. Bantalan! Kuat! Santo elemen kayu, berteriak dengan marah. Matanya terbuka lebar. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Pader. Mereka sudah saling kenal selama ratusan juta tahun, dan hubungan mereka lebih dalam dari sekedar keluarga. Awalnya, dia mengira dia masih bisa hidup sampai hari dia mundur dari perang. Namun, dia tidak menyangka Pader akan benar-benar mati sekarang. Dia ditikam sampai mati oleh manusia di depannya dengan satu serangan tombak. Dia bahkan tidak bisa melawan. Jalang! Beraninya kamu membunuh Pader. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Delion, Santo elemen api, memiliki temperamen yang buruk. Dia berteriak dengan marah, dan gelombang kemarahan melonjak dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Jelas sekali, kematian Pader telah sangat merangsang dirinya, membuatnya merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Aktifkan susunan besar dan ledakan dia hingga berkeping-keping. Faladin, Santo berelemen air, dan Santo berelemen tanah sama-sama mengertakkan gigi. Mereka awalnya mengira operasi ini sangat mudah. Memang awalnya mulus. Pertama, mereka menggunakan sangkar lima elemen untuk menjebak kelompok manusia suci ini. Kemudian, mereka mengkonsumsi kekuatan dari orang-orang suci manusia ini. Kemudian, mereka memanfaatkan ketidaksiapan mereka dan menggunakan racun berputar untuk segera membunuh tiga orang suci manusia di depan mereka. Pada akhirnya, hanya ada satu orang suci manusia yang tersisa. Hanya satu. Mereka mengira akan sangat mudah menghadapinya. Rasanya seperti minum teh atau makan. Siapa sangka perubahan seperti itu akan terjadi? Wanita jalang sialan ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia membuat pader rileks. Satu tatap muka, hanya satu tatap muka, dan dia benar-benar menikam pader, Santo abadi dari ras elemental logam, sampai mati. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia suci terkutuk ini hidup? Mereka harus membunuhnya dan mencabik-cabiknya untuk membalaskan dendam pader. Siaping sama sekali tidak peduli dengan kemarahan para elemental saint ini. Mereka berani menyergapnya, jadi mereka harus bersiap mati. Mungkinkah mereka diperbolehkan membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak diperbolehkan membunuh mereka? Tidak ada logika seperti itu di dunia. Bodoh sekali. Dengan tombak neraka di tangannya, dia seperti dewa dunia bawah yang turun. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk beristirahat, dia menyerang lagi. Gaya ketiga Hell Demon Suppression Sphere, Penciptaan. Tombak neraka bergerak seperti naga dan ular. Seperti sikat reinkarnasi, ia menghasilkan banyak lintasan. Dunia neraka muncul dalam kehampaan satu demi satu, seolah-olah telah berubah menjadi gambaran neraka. Namun, gunung dan sungai di dalam gambar neraka ini mengandung niat membunuh yang tiada taranya. Seolah-olah mereka terhubung dengan sumber neraka, menyebabkan semua kekuatan neraka meledak pada saat yang bersamaan. Boom gelombang-gelombang. Gambar-gambar neraka dihancurkan seperti kitab suci neraka. Setiap gambar memancarkan kekuatan neraka yang mengerikan dan kental, menekan kehampaan seolah-olah dewa neraka telah turun. Dari kedalaman gambar neraka ini, ribuan bilah tajam neraka menyembur keluar. Seolah-olah penjaga penjara yang tak terhitung jumlahnya lahir dari kehampaan dan dibangkitkan dari era kekacauan. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Orang suci berelemen kayu, kuat, dan orang suci abadi, yang berdiri di depan, tertangkap basah. Tubuh mereka langsung ditembus oleh bilah tajam neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dong-dong-dong. Segera, mereka menjerit nyaring. Bilah tajam yang berisi kekuatan neraka ini langsung menembus jiwa mereka dan langsung mencabik-cabiknya. Dua orang suci unsur alam sempiternal puncak tewas di tempat. Inti unsur di tubuh mereka segera hancur berkeping-keping. 2283. 23. Apakah ini lelucon? Raindrop Sein menggosok matanya seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelumnya, dia berencana membiarkan siaping melarikan diri sendirian sementara dia berada di belakang. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus membiarkan siaping, satu-satunya yang tidak diracuni, tetap hidup. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dan tidak dimusnahkan sepenuhnya. Alasan kenapa dia melakukan ini bukan karena dia punya sentimen yang besar, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak membuat keputusan rasional, tidak ada yang bisa bertahan. Namun, dia tidak menyangka siaping akan menunjukkan kehebatannya begitu dia berteriak. Kecepatan siaping begitu cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia menikam elemental Sein logam itu sampai mati terlebih dahulu. Kemudian, empat elemental Sein yang tersisa mengamuk seolah-olah mereka terpojok dan ingin mengeroyoknya. Namun, sebelum dia menjadi gugup dan keempat elemental Sein menjadi marah, Fengdu menjadi marah dan menikam elemental imortal Sein tanah dan elemental Sein kayu hingga mati. Tiga orang suci abadi puncak mati begitu saja tanpa mampu melawan. Sejujurnya, jika dia tidak melawan elemental Sein ini sebelumnya, dia akan berpikir bahwa elemental Sein ini palsu. Kalau tidak, mereka tidak akan ditikam sampai mati dengan mudah. Tidak, ini bukan lelucon. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Goldwin Sein menelan ludahnya dan tercengang. Sebelumnya, dia berencana meminta siaping membantunya membalas dendam. Tentu saja, dia tidak punya banyak harapan. Lagipula, pihak lain adalah tim yang terdiri dari lima elemental Sein. Bagaimana bisa begitu mudahnya membunuh dan membalas dendam? Namun, dia tidak menyangka bahwa Fengdu Sein akan mengeluarkan tombaknya dan menikam ketiga elemental Sein sampai mati. Itu adalah orang suci abadi, orang suci yang kuat dengan tubuh abadi. Dia adalah monster menakutkan yang bisa beregenerasi meski hanya satu sel yang tersisa. Dia sangat ganas. Biarpun para elemental Sein ini ingin membunuhnya, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan racun aneh di alam semesta, racun bencana berputar. Namun, orang suci Fengdu sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak mengandalkan racun apapun untuk menikam ketiga orang suci abadi sampai mati. Dia sangat ganas. Sejak kapan orang suci abadi begitu lemah sehingga dia bisa dibunuh dengan mudah? Saudara Fengdu terlalu kuat, apakah dia benar-benar hanya seorang suci abadi? Spesies yang sama dengan kita. Tiga orang suci alam abadi puncak dari klan elemental terbunuh begitu saja. Biksu api gelap tidak tahu harus berkata apa. Dialah yang paling malu saat ini. Sebelumnya, dia ingin menyerahkan semua hartanya kepada Xia Ping, berharap Xia Ping akan menjaga keturunannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak kekhawatiran yang tidak bisa dia hilangkan. Tapi sekarang, dia bahkan belum menyerahkan harta karun itu ketika Xia Ping tiba-tiba bangkit dan memulai pembantaian. Dia menikam tiga orang suci yang tidak pernah mati hingga mati dan langsung membalikkan keadaan. Dia merasa segalanya berubah terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Raindrop Sein, Goldwyn Sein, dan Darkflame Sein hanya terkejut, sementara elemental Sein air yang tersisa, Faladin, dan elemental Sein api, Dilion, sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Kemarahan mereka lenyap seiring dengan kematian tiga orang suci puncak alam abadi. Saat mereka berempat tadi, mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan manusia sage ini. Mereka bahkan punya peluang besar untuk membunuh manusia tercela ini. Namun dalam sekejap mata, sebelum mereka sempat bereaksi, tiga orang di antara mereka telah ditikam hingga tewas. F Asterisk, apa yang harus dilawan? Apakah ada orang yang menindas orang lain seperti ini? Mungkinkah manusia ini adalah seorang sage kuno yang dengan sengaja menyamar sebagai orang suci abadi untuk menyergap mereka? Sejujurnya, mereka tidak bisa tidak meragukan kekuatan sage manusia ini. Bagaimana mungkin orang suci abadi bisa begitu kuat? Itu tidak mungkin. Berlari. Elemental air Sein Faladin dan fire elemental Sein Dilion saling melirik dan melihat niat masing-masing untuk mundur. Pada titik ini, mereka tidak dapat lagi melawan para sage manusia ini. Jika mereka tidak lari sekarang, mereka mungkin akan mengikuti jejak ketiga orang suci abadi. Namun sebelum mereka berdua mulai berlari, siaping menyerang lagi. Sosoknya berkedip-kedip dan menghilang ke dalam kehampaan. Seperti sambaran petir, dia segera muncul di depan dua orang suci abadi. Gerakan keempat tombak iblis penekan neraka, penghancuran. Ujung tombaknya berubah menjadi pusaran. Untuk sesaat, aliran ruang dan waktu seakan berubah. Kehampaan terdistorsi dan kekuatan neraka yang mengerikan muncul dari dalam tombak. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul dan sepertinya memancarkan aura kehancuran. Niat membunuh yang mengerikan dari karakter neraka menembus kehampaan. Ini adalah kemampuan ilahi yang bahkan lebih menakutkan dari dua gerakan sebelumnya. Tidak. Elemental api Sein Dilion berteriak. Ketika dia melihat tombak itu meluncur ke arahnya, ujung tombak itu menghasilkan pusaran yang mengerikan dan mengubah kehampaan. Dia segera merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan tombak itu meluncur ke arahnya dan menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Kekuatan ini mengandung kekuatan isap yang kuat yang hampir menyedot jiwanya keluar dari tubuhnya. Ketakutan yang tak terkendali muncul dari lubuk hatinya. Dong. Elemental Sein Dilion api tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tombak itu langsung menembus kepalanya. Energi destruktif langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, merembes ke setiap sudut tubuhnya. Dengan ledakan, tubuhnya langsung hancur. Elemental core di tubuhnya juga meledak. Bahkan jiwa di kedalaman tubuhnya benar-benar runtuh, terguncang hingga mencapai kondisi atomnya. Itu hancur total dan dikembalikan ke kedalaman void. Dilion, mati. Masih ada satu lagi. Siaping berbalik dan memandang Faladin, Elemental Sein Air di kejauhan. Manusia, tunggu aku. Ras Elementalku tidak akan membiarkanmu pergi. Faladin, Elemental Sein Air, berteriak dengan marah dan penuh kebencian. Pada saat yang sama, tekat muncul di dalam diri muridnya. Ledakan. Dalam sekejap, dia sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya hancur, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan yang mencakup jutaan kilometer, menghancurkan dunia. Melihat ini, Rhaindrop Sein dan yang lainnya dengan cepat mundur untuk menghindari kekuatan penghancuran diri ini. Siaping menjalankan teknik perlindungan tubuh Dark North untuk menahan dampak ledakan tersebut. Semua kekuatan ledakan yang mendekati tubuhnya dengan cepat dimakan dan hilang sama sekali. Ini benar-benar menentukan. Saya tidak menyangka dia akan lolos. Siaping merasakan fluktuasi aneh datang dari kedalaman kehampaan. Ketika Faladin, Elemental Sein Air, menghancurkan dirinya sendiri, sebuah jiwa segera terbang menjauh dari tubuhnya. Kecepatan ini terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu menyatu ke dalam kehampaan dan dengan mudah melarikan diri dari tempat ini. Tidak ada cara untuk mengejarnya. Jelas sekali, Faladin, Elemental Sein Air, sangat tegas. Dia lebih suka menghancurkan tubuhnya sendiri dan menyerahkan semua hartanya untuk melarikan diri dari tempat ini. Hanya satu kelalaian yang membuat Faladin bisa melarikan diri. 2.284 Siaping, kamu mendapat poin. Saat ini, suara korin terdengar. Poin. Siaping segera terhubung ke jaringan virtual alam semesta dan menemukan bahwa masalah dia membunuh empat sage abadi telah dicatat. Menurut penilaian sistem, dia telah memperoleh 200 juta poin dalam sekali jalan. Membunuh satu puncak sage abadi bernilai 50 juta poin, dan membunuh empat bernilai 200 juta. Melihat nomor ini, dia hanya bisa menghela nafas. Kembali ke tanah suci tai chu, dia harus menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan poin. Tapi itu tidak sebaik membunuh sage abadi di zona mistik. Memang benar, perang adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Kali ini saja, dia telah mendapatkan kekayaan yang tidak dapat dia peroleh meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Suara mendesing. Siaping meraih cincin spasial yang ditinggalkan oleh empat orang bijak abadi dari ras elemental dan yang telah melarikan diri. Cincin spasial berisi sejumlah besar harta karun dari para sage abadi itu. Dia mengamati cincin spasial dengan akal sehatnya dan merasakan bahwa memang ada banyak harta berharga di dalamnya. Belum lagi poin yang diperoleh dari membunuh para suci abadi, hanya harta dari para suci ras asing saja yang akan sangat menguntungkan. Bisa dikatakan rejeki nomplok yang tiba-tiba. Dia sangat puas dengan hasil panennya kali ini. Saudara Fengdu, selamat. Kamu telah membunuh empat orang bijak abadi. Aku khawatir kamu mendapatkan banyak uang kali ini. Pada saat ini, Reindrop sage terbang dan penuh kekaguman. Saudara Fengdu, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Aku tidak menyangka kamu sudah maju ke alam sempiternal. Dibandingkan dengan kami, kamu jauh lebih kuat. Petapa Goldwyn menghela nafas, dia tidak menyangka Siaping sekuat ini. Meskipun Siaping sudah menjadi sage di alam sempiternal, dua tingkat kecil lebih tinggi dari mereka. Masalahnya adalah lima elemental sage juga merupakan sage abadi-abadi. Namun, Siaping membunuh mereka semudah memotong sayuran. Sungguh sulit dipercaya. Saudara Fengdu, terima kasih. Tanpamu, kita pasti sudah tamat, kata Darkflame sage penuh rasa terima kasih. Biksu api gelap berkata dengan rasa terima kasih. Itu adalah pertarungan pertama mereka sejak mereka keluar. Mereka mengira tidak akan ada bahaya, namun siapa sangka mereka hampir mati. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya zona mistik. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Tidak apa-apa. Kita semua manusia, dan kita berada di tim yang sama. Bukan apa-apa. Namun, Anda telah diracuni. Apakah kamu merasa lebih baik? Siaping bertanya tentang situasi ketiganya. Merepotkan? Ini sangat merepotkan. Raindrop sage mengerutkan alisnya. Meskipun untuk sementara kita telah menekan racun berputar dan mencegah penyebarannya, kita tetap akan mati jika kita tidak melakukan detoksifikasi. Iya, tapi harus ada penawarnya di Storm Island. Saat kita kembali, kita bisa mendetoksifikasinya. Masalahnya adalah obat penawar ini mungkin sangat mahal. Kami bahkan belum menghasilkan uang, dan kami sudah terlilit hutang. Goldwyn Sein mengungkapkan ekspresi pahit, merasa sangat cemberut. Dalam keadaan normal, mereka tidak diperbolehkan menerima poin terlebih dahulu. Namun, pada saat hidup dan mati ini, karena paham kemanusiaan, pasukan manusia akan tetap menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Adapun biaya pengobatan, mereka akan membayarnya perlahan di masa depan. Tidak diragukan lagi, penangkal racun bencana berputar sangat berharga. Mereka mungkin akan menderita kerugian besar kali ini. Dark Flame Sein juga sangat tidak berdaya, tapi dibandingkan dengan kematiannya, kerugian kecil ini bukanlah apa-apa. Mengapa kamu tidak biarkan aku mencobanya? Mungkin aku bisa mengatasi racun ini. Kata Siaping. Dia merasa meskipun racun ini sangat kuat, api neraka gagak emas di tubuhnya seharusnya mampu membakarnya. Api jenis ini dapat memurnikan semua kotoran dan keadaan negatif. Benarkah, Saudara Fengdu, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Raindrop Sagedan yang lainnya melebarkan mata mereka dan memandang Siaping dengan kejutan yang menyenangkan. Jika Siaping dapat mendetoksifikasi racunnya, mereka akan dapat menghemat banyak uang kali ini dan tidak perlu hidup dalam hutang. Saya juga tidak memiliki keyakinan mutlak. Mungkin saya bisa mencobanya. Siaping tidak menunjukkan bahwa dia 100% percaya diri. Tidak masalah, ayo kita coba. Raindrop Saged sangat berterus terang. Dia tidak khawatir Siaping akan berkomplot melawannya. Jika dia bisa menghemat banyak uang, dia bersedia membiarkan Siaping mencobanya. Baiklah. Siaping tidak menolak. Dia dengan ringan mengetukkan jarinya ke dahi Raindrop Saged. Segera, sekelompok kecil api neraka gagak emas di kedalaman tubuhnya, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, langsung memasuki tubuh Raindrop Saged. Kemudian api gagak emas infernal meresap ke dalam jiwa petapa tetesan hujan dan dengan mudah menyelimuti seluruh jiwanya. Ini. Tubuh Raindrop Saged bergetar. Ia merasa seolah jiwanya diselimuti oleh sinar matahari. Nyala api ini mengandung vitalitas yang tak terbatas. Cara ini sangat berbahaya. Jika Siaping memiliki niat jahat, Raindrop Saged akan habis sepenuhnya. Namun, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sekarang. Kekuatan api yang luar biasa ini menyelimuti jiwanya, dan racun berputar yang mengikis jiwanya meleleh seperti salju. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, racun berputar diwapkan oleh kekuatan api dalam beberapa saat. Itu berubah menjadi gumpalan asap hitam yang keluar dari tubuhnya. Raindrop Saged segera merasakan jiwanya menjadi lebih rileks. Seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Siaping melakukan hal yang sama dan menghilangkan racun dari tubuh Dark Flame Saged dan Goldwyn Saged. Saudara Fengdu, kamu luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menghilangkan racun berputar. Ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghilangkan racun berputar tanpa meminum penawarnya. Dikatakan bahwa meskipun kamu meminum penawarnya, jiwamu akan rusak parah. Kamu mungkin tidak akan pulih meskipun kamu beristirahat selama jutaan tahun. Namun, kami tidak memiliki bahaya tersembunyi apapun sekarang. Sedikit lemah. Raindrop Saged, Dark Flame Saged, dan Goldwyn Saged sangat bersemangat. Mereka merasa krisis di tubuh mereka telah hilang seluruhnya. Tidak ada lagi bahaya bagi kehidupan mereka. Di saat yang sama, mereka hanya merasa tubuh mereka sedikit lemah, namun jiwa mereka tidak terlalu rusak parah. Hal ini membuat mereka semakin terkejut. Meskipun whirling poison di tubuhmu telah dihilangkan untuk sementara, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh whirling poison tidaklah kecil. Tidak cocok bagimu untuk terus berjuang untuk saat ini. Kembalilah dan cari dokter untuk memeriksa tubuhmu terlebih dahulu. Siaping memberikan sarannya. Saudara Fengdu benar, ayo kembali sekarang. Setelah melalui krisis hidup dan mati, Raindrop Saged, Dark Flame Saged, dan Goldwyn Saged sangat tersentuh. Mereka merasa sangat kurang dan perlu ditingkatkan. Jika tidak, krisis seperti ini akan terus terjadi. Pada saat yang sama, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bahaya di area mistik. Sangat berbahaya di setiap langkah. 2285 Saat Siaping dan yang lainnya berencana untuk kembali ke Pulau Stormi, Faladin, orang suci abadi dari ras elemental, muncul di zona meteorit di wilayah Laut Badai dan bersembunyi dengan hati-hati. Karena karakteristik tubuh abadi, tubuhnya dengan cepat kembali ke keadaan semula dan tidak lagi dalam keadaan jiwa. Namun, karena memilih untuk menghancurkan diri sendiri, jiwanya pun rusak. Mungkin perlu waktu lama untuk pulih ke kondisi puncak sebelumnya. Hal ini juga menurunkan kemungkinannya untuk naik ke alam orang suci kuno dekat. Pada saat ini, Faladin dengan hati-hati terbang di wilayah Laut Badai. Ia harus berhati-hati karena ini adalah medan pertempuran sepuluh ribu ras. Jika secara tidak sengaja ia bertemu dengan sein ras asing, ia tidak dapat mengalahkan mereka dengan kekuatannya saat ini dan hanya akan mati. Sialan, jalan sialan, manusia sialan, sungguh keji. Faladin meraung, tidak mampu menahan amarahnya, kamu benar-benar membunuh empat saudara laki-lakiku yang hidup dan mati, dan bahkan memaksaku untuk meledakan diri sehingga aku hampir tidak bisa melarikan diri, menyebabkan kerusakan pada jiwaku. Permusuhan ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku ingin kamu mati, manusia, aku ingin kamu mati. Ia sangat membenci Siaping, sampai pada titik di mana api dan air tidak bisa saling bertoleransi. Belum lagi fakta bahwa empat saudara laki-lakinya yang hidup dan mati telah mati di tangan Siaping, manusia yang penuh kebencian ini menyebabkannya menghancurkan diri sendiri dan merusak jiwanya, menyebabkannya memahami hukum ruang angkasa dan memiliki peluang lebih kecil untuk menjadi seorang dekat orang suci kuno. Ia hanya ingin menguliti Siaping dan mencabik-cabiknya. Ini bahkan lebih penuh kebencian daripada membunuh ayah. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa Faladin membenci Siaping, manusia terkutuk ini. Seolah-olah kemarahan selama miliaran tahun telah meletus pada saat ini. Namun, ia masih merupakan orang suci abadi yang telah hidup selama miliaran tahun dan sangat cerdas. Setelah melepaskan diri beberapa saat, ia benar-benar tenang dan memperlihatkan ekspresi gila di kedalaman matanya. Manusia bodoh, aku khawatir kamu belum menemukan bahwa di dalam cincin luar angkasa yang kutinggalkan, ada beberapa harta karun dengan jejak jiwaku. Faladin mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, selama harta karun ini tidak dihancurkan, harta itu seperti koordinat spiritual. Kemana pun mereka pergi, aku bisa merasakannya. Mampu merasakannya berarti keberadaanmu telah terungkap sepenuhnya. Ini akan menjadi penyebab kematianmu. Meninggalkan jejak jiwa pada harta karun adalah hal yang sangat normal. Begitu harta karun ini memiliki jejak jiwa miliknya, seolah-olah harta itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Tidak peduli seberapa jauh dia berada, dia akan bisa merasakannya. Meskipun koneksi seperti itu akan terputus jika jaraknya terlalu jauh atau jika ada semacam kekuatan yang mengisolasinya, selama harta karun ini masih berada di wilayah Laut Badai, koneksi seperti itu tidak dapat diputus. Tidak, aku tidak bisa membuang waktu lagi. Aku harus mencari seseorang untuk membalas dendam. Faladin mengertakan gigi. Jika manusia ini menemukan rahasia di lingkaran spasial, atau jika mereka mengambil kesempatan untuk kembali ke markas manusia, Pulau Storm, dan menjual semua harta karun, maka semuanya akan berakhir. Kami tidak akan dapat menemukan jejak apapun. Manusia ini lagi. Oleh karena itu, jika kita ingin membunuh manusia ini, kita harus mencari pembantu dan membunuh mereka dalam tiga hari ini sebelum mereka kembali ke Pulau Stormi. Di wilayah Laut Badai, tidak hanya ada kekuatan klan manusia, tetapi juga kekuatan klan elemental, klan iblis, dan klan puncak lainnya. Mereka juga memiliki kawan dan klan bawahan. Ini semua adalah pembantu. Namun, manusia itu terlalu kuat. Jika kita ingin membunuhnya, kita tidak boleh membiarkan orang suci abadi datang. Kalau tidak, itu bukan balas dendam, melainkan kematian. Faladin mengepalkan tangannya. Meski tidak mau mengakuinya, ia harus mengakui bahwa ia sangat takut pada manusia itu. Jika bukan karena ia mengambil keputusan dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat, kemungkinan besar ia akan mati. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang suci abadi biasa. Hanya orang suci kuno dekat, yang bahkan lebih kuat dari orang suci abadi, yang bisa membunuhnya. Dibandingkan dengan ini, rasanya sungguh sulit dipercaya. Manusia terkutuk itu jelas hanyalah orang suci abadi seperti itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sejak kapan orang suci abadi yang menakutkan itu muncul di antara manusia? Sepertinya aku hanya bisa mencari Lord Casio untuk masalah ini. Dia sudah menjadi orang suci kuno awal dan telah memahami hukum ruang angkasa selama 10 juta tahun. Dia seharusnya cukup kuat untuk membunuh manusia itu. Mata Faladin bersinar dengan cahaya yang dalam. Faktanya, jika memungkinkan, ia bahkan ingin meminta orang suci kuno pertengahan untuk menghancurkan manusia dengan kekuatan terkuatnya, sehingga manusia yang menjijikan itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, di wilayah Laut Badai, makhluk yang paling kuat adalah orang suci kuno akhir yang telah memahami hukum ruang angkasa. Adapun para ahli di tingkat orang suci kuno pertengahan, mereka tidak akan muncul di tempat tandus seperti wilayah Laut Badai. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur dan memilih Lord Casio, yang merupakan orang suci kuno awal. Memikirkan hal ini, Faladin tidak ragu-ragu lagi. Dia segera mengeluarkan komunikatornya dan menghubungi Sein Casio kuno akhir. Di wilayah Laut Badai, pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sebuah istana di pulau tanpa nama. Tujuh elemental Sein muncul di istana ini. Di antara mereka, enam adalah orang suci abadi. Mereka semua telah mencapai puncak alam imortal Sein. Yang terakhir adalah Sein Casio kuno akhir, yang telah memahami hukum ruang angkasa. Haha, seperti yang diharapkan dari Lord Casio. Dia terlalu kuat. Bukankah begitu? Sebelumnya, ada tim kecil manusia suci dengan setidaknya enam orang suci abadi. Mereka memiliki banyak harta dan sangat kuat. Namun, setelah bertemu Lord Casio, mereka langsung kabur seperti tikus. Manusia suci yang bodoh itu masih ingin lari. Tapi bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari Lord Casio, yang memahami hukum ruang angkasa. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan dia menembus lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Para orang suci abadi itu dipukuli hingga kondisinya lebih buruk daripada kematian. Jiwa mereka hancur. Memang benar, para orang suci abadi itu masih ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka pasti sedang bermimpi. Lord Casio dapat melewati ribuan lapisan ruang dengan sebuah pikiran. Bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka hanya akan berjuang di ranjang kematian mereka. Dengan Lord Casio di sini, kita praktis tak terkalahkan di wilayah Laut Badai. Poin kontribusi, harta karun, semuanya menjadi milik kita untuk dijarah. Hidup kita sangat nyaman. Para orang suci abadi dari ras elemental bangga pada diri mereka sendiri. Mereka terus mengjilat Casio. Bagaimanapun, mereka hanya bisa berhati-hati di wilayah Laut Badai. Mereka tidak berani terlalu sombong. Namun, dengan perlindungan Sein Casio kuno akhir, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di tanah tandus seperti wilayah Laut Badai. Orang suci abadi yang tak terhitung jumlahnya akan gemetar ketakutan ketika mereka melihat mereka. Kehidupan mereka tidak berbeda dengan pensiunan kaisar. Hem, Faladin mencariku. Mengapa anak ini mencari saya? Sebelumnya, saya ingin merekrut dia dan menjadikannya bawahan saya. Tapi sekarang, dia benar-benar datang mencariku sendiri. Menarik. Saat ini, Casio memperhatikan komunikatornya berdering. 2286. Faladin, kenapa kamu mencariku? Casio berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Masih ada yang harus kulakukan di sini, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, mengerti. Ia berbicara langsung kepada Faladin, tidak ingin bertele-tele. Lord Casio, saudara-saudaraku Pade, Delion dan yang lainnya semuanya mati. Mereka mati di tangan manusia suci. Faladin mengepalkan tangannya. Mati. Mendengar ini, Casio menyipitkan matanya. Ia mengetahui bahwa Faladin telah bergabung dengan tim beranggotakan lima orang, tim elit yang dibentuk oleh lima ras elemen. Masing-masing dari mereka adalah seorang saint abadi yang berada di puncak. Jika kelima orang ini bergandengan tangan, kecuali jika itu adalah orang suci yang hampir kuno, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Meskipun mereka tidak bisa bergerak tanpa hambatan di wilayah laut badai seperti Casio, sangat sedikit yang bisa menandingi mereka. Namun kini, para orang suci abadi di sekitar Faladin sebenarnya telah mati. Ini sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah ada orang suci dari umat manusia yang sudah hampir kuno telah memasang jebakan untuk menyergap mereka? Namun, ia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Jika mereka mati, berarti mereka mati. Apa masalahnya? Jangan bilang kamu tidak tahu tempat seperti apa ini. Ini dia zona mistik, medan perang tempat puluhan ribu ras memperebutkan hegemoni bagaimana mungkin tidak ada kematian di sini. Setelah bertahun-tahun, jumlah orang suci abadi dari ras unsur kita yang telah gugur tidaklah sedikit. Kamu dan saudara-saudaramu tidak akan membuat perbedaan. Ia tidak terlalu mempedulikan masalah ini karena ia tidak terlalu mengenal kelompok Faladin. Tidak peduli beberapa dari mereka telah meninggal. Seolah-olah sedang mendengarkan berita. Meskipun semua orang berasal dari ras unsur, masalahnya adalah ras unsur itu terlalu besar. Itu adalah perlombaan puncak yang bisa menyaingi umat manusia. Bahkan para saint tidak mengetahui berapa jumlah mereka. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka tidak terlalu dekat satu sama lain. Kecuali jika terjadi perang antar ras elemen, mereka hanya akan mengurus diri mereka sendiri. Lord Casio, saya tidak ingin bertele-tele dengan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya ingin membalas dendam dan membunuh manusia ras suci itu. Oleh karena itu, saya berharap Lord Casio dapat mengambil tindakan. Faladin mengertakan gigi dan menyatakan tujuannya. Faladin, apakah kamu gila? Casio memandang Faladin seolah sedang melihat orang gila. Adikmu terbunuh, dan kamu benar-benar ingin membalas dendam kepadaku. Apa menurutmu aku adalah ayahmu dan bisa disuruh sesukamu? Tentu saja, jika kamu punya harta berharga yang bisa ditangkap mataku, bukan tidak mungkin meminta bantuanku. Matanya menunjukkan ekspresi serakah. Meskipun Faladin adalah orang suci abadi dan tidak boleh sekaya dia, terkadang dia mungkin secara tidak sengaja mendapatkan beberapa harta universal langka sebagai kartu truf. Jika harta karun tersebut menarik perhatiannya, bukan tidak mungkin dia akan menjualnya. Mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tidak, aku tidak punya harta apapun. Untuk melarikan diri, aku meninggalkan semua hartaku di medan perang. Sekarang, aku tidak punya uang. Faladin berkata dengan sungguh-sungguh, tersesat. Kenapa kamu membicarakan uang? Ternyata kamu miskin. Buang-buang waktu saja berbicara denganmu. Kamu seharusnya senang bahwa kamu adalah orang suci dari ras elemental. Kalau bukan karena peraturan bahwa kita tidak bisa membunuh jenis kita sendiri, kamu akan dibunuh olehku puluhan kali. Casio sangat marah ketika mendengar itu. Dia sebenarnya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara dengan orang malang ini, dan orang ini masih berusaha membuatnya membantunya membalas dendam. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia gila atau orang ini gila. Casio, aku tidak mencarimu tanpa alasan, dan aku juga tidak mencoba menipumu. Faladin berkata dengan serius, orang-orang yang membunuh saudaraku adalah tim manusia suci. Totalnya ada lima orang, dan semuanya adalah orang suci abadi. Yang terkuat di antara mereka berada di tahap lanjutan sempiternal, sedangkan sisanya hanya pada tahap primer sempiternal. Selain itu, empat orang suci tahap utama sempiternal telah diracuni oleh racun bencana berputar kami dan setengah mati. Saat ini, mereka hanyalah sekelompok tentara yang kalah, mudah dibunuh. Omong kosong, lanjutkan omong kosong. Kalau benar, kenapa hanya kamu yang tersisa? Bahkan kamu hanya bisa meledakan diri dan melarikan diri. Casio sama sekali tidak mempercayai perkataan pihak lain. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya telah merekam pertarungan sebelumnya. Ada klip video di sini. Anda dapat memeriksanya, dan Anda akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Faladin segera mengirimkan videonya. Dengan bunyi bip, Casio segera menerima pesan video pihak lain dan mengklik untuk membukanya. Sesaat kemudian, minatnya terguncang. Menarik. Berdasarkan isi videonya, sepertinya manusia suci tingkat lanjut sempiternal secara pribadi bergerak dan membunuh kalian semua dalam beberapa tarikan nafas. Tak disangka bahwa manusia suci tingkat lanjut sempiternal akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Setelah menonton video tersebut, Casio sepenuhnya mempercayai perkataan Faladin. Lagipula, tidak ada kebohongan dalam video tersebut. Memang benar, aku juga merasa bahwa masalah ini tidak dapat dibayangkan. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Dia pastinya hanya berada di alam sempiternal. Dia belum memahami hukum ruang angkasa. Alam kultifasinya jauh di bawah milikmu, Tuan Casio. Faladin berkata dengan muram, Tentu saja, saya harus mengakui bahwa manusia ini jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa dari umat manusia. Kekuatan tempurnya jauh melampaui orang-orang dari alam kultifasi yang sama. Bahkan dengan kami berlima bekerja sama, kami masih belum ada. Cocok untuknya. Namun, Tuan Casio berbeda. Sebagai seorang petapa kuno dekat yang telah memahami hukum ruang angkasa, kekuatan tempurmu jauh melampaui para orang suci abadi ini. Selama Lor Casio mengambil tindakan secara pribadi, saya yakin Anda akan dapat menghadapinya dengan mudah. Setelah mendengar ini, Casio tidak berkata apa-apa. Kilatan licik muncul di matanya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Berpikir sampai saat ini, Faladin memutuskan untuk mengambil langkah selanjutnya. Lor Casio, ini satu-satunya kesempatan kita. Jika kita melewatkannya, itu akan hilang selamanya. Saat mereka kembali ke markas umat manusia, Storm Island, kita tidak akan bisa lagi membunuh mereka. Selain itu, saya yakin Anda juga tahu bahwa umat manusia mempunyai pahala khusus karena membunuh seorang suci manusia. Hadiahnya bahkan mungkin melebihi membunuh sage kuno dekat. Dalam keadaan normal, manusia jenius seperti itu pasti tidak sendirian. Mereka akan dilindungi oleh para ahli. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit membunuh mereka. Bahkan, mereka mungkin punya banyak cara untuk melarikan diri. Pada titik ini, nadanya berubah. Tentu saja, jika Anda tidak bersedia, saya dapat mencari bantuan dari bangsawan lain. Saya yakin mereka akan dengan senang hati membantu dan mendapatkan pujian untuk ini. Jika mereka bisa membunuh manusia jenius, bahkan ras puncak seperti ras elemental akan menerima hadiah yang sangat besar. Hadiah seperti itu akan melampaui hadiah yang diberikan oleh orang suci abadi biasa. Ia tidak percaya Casio tidak akan tergoda. Tunggu. Benar saja, setelah mendengar ini, Casio langsung melambaikan tangannya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan para sage kuno dekat lainnya mengambil pujian atas hal ini. Ia segera berkata, apa yang kau katakan bukan hal yang tidak masuk akal. Membunuh seorang saint dari ras elemental adalah kejahatan keji. Manusia saint seperti ini harus dihukum oleh semua orang. Di mana manusia-manusia itu, aku akan pergi dan membunuh mereka. Dia memang tergoda. Jika pihak lain memiliki sage dekat kuno, dia pasti tidak akan membantu mereka. Namun, tim sage manusia hanya memiliki empat ahli alam abadi awal. Manusia jenius di alam abadi akhir terlalu lemah untuk dihadapi. Jika dia bisa membunuh manusia suci itu, itu seperti mendapatkan kredit gratis. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menerima kesepakatan seperti itu. Jangan khawatir, Lord Casio. Saya sudah mengawasi lokasi mereka. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Faladin langsung sangat gembira. Dia akhirnya bisa meminta sage dekat kuno ini untuk membantunya. 2287. Suatu hari kemudian, di sebuah pulau tak berpenghuni di wilayah Laut Badai. Wuss. Pada saat ini, riak muncul di kehampaan dan beberapa sosok muncul di langit di atas pulau tak berpenghuni. Sosok-sosok ini tidak lain adalah petapa kuno Casio dan enam bawahan puncak alam sempiternalnya. Keluarlah, Faladin. Petapa kuno Casio berteriak ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya terbang dan dalam waktu beberapa saat, mereka berubah menjadi sosok manusia. Orang ini adalah sage elemen air Faladin. Dia bersembunyi di pulau ini dan memulihkan diri dengan damai. Sekarang, tubuhnya telah pulih lebih dari setengahnya. Hanya luka di jiwanya yang tidak bisa disembuhkan. Meski begitu, dia masih bisa mengeluarkan 70% hingga 80% dari kekuatan sebelumnya. Tuan Casio, Anda akhirnya sampai di sini. Saya sudah lama menunggu di sini. Melihat Casio dan yang lainnya tiba, Faladin sangat gembira. Lalu, dia memandang Casio dengan ekspresi aneh. Dia merasa Casio sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Dia hanya berurusan dengan beberapa manusia sage abadi, dan tiga dari mereka sudah terluka. Bahkan jika Casio sendiri yang menyerang, dia dapat dengan mudah menghadapi manusia bijak itu. Tapi sekarang, yang lain telah membawa enam bawahan puncak alam abadi miliknya. Sepertinya dia datang dengan seluruh kekuatannya. Bukankah dia terlalu berhati-hati atau terlalu pengecut? Padahal, dia pernah mendengar reputasi Casio. Dia dikenal sebagai orang bijak kuno yang paling pengecut. Dia adalah seorang bijak yang memahami hukum ruang angkasa, namun dia sangat pengecut. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri 100%, dia pasti tidak akan menyerang. Faktanya, tinggal di wilayah Laut Badai tidak bisa lagi meningkatkan budidaya seorang bijak. Namun, orang ini masih tanpa malu-malu tinggal di wilayah Laut Badai. Itu seperti pemain level maksimal yang tinggal di desa pemula untuk menindas orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Kalau tidak, dia pasti akan menderita. Selain itu, kehati-hatian Casio juga bermanfaat baginya. Setidaknya, para sage manusia itu telah dikutuk. Mereka tidak punya peluang untuk melarikan diri. Hentikan omong kosong itu, di mana para sage manusia itu segera laporkan keberadaan mereka. Jika mereka sudah kembali ke Pulau Stormy, aku tidak akan mempedulikan hal ini lagi. Casio melambaikan tangannya dan menatap Faladin. Jika manusia itu kembali ke Pulau Stormy, markas klan manusia, atau bahkan jika mereka dekat, mereka tidak akan menyerang mereka. Bagaimanapun, ia tidak mau mati. Tidaklah cukup bodoh untuk membunuh orang di dekat markas ras manusia. Jangan khawatir, Lord Casio. Saya telah melacak dan memantau pergerakan mereka selama beberapa hari terakhir. Faladin segera berkata, pesawat luar angkasa mereka masih terlalu lambat. Menurut rute mereka, dibutuhkan setidaknya empat hari lagi untuk kembali ke Pulau Stormy. Selain itu, mereka tidak menemukan rencana cadangan yang saya tinggalkan di Space Ring. Jika kita kejar mereka sekarang, kita pasti bisa membuat mereka lengah. Ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Demi balas dendam, betapapun hati-hatinya, itu tidak akan pernah berlebihan. Itu bagus. Pimpin jalannya. Aku akan membunuh sekelompok sager ras manusia itu sekarang juga. Casio dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh orang bijak ras manusia itu untuk mendapatkan pahala. Baiklah. Faladin menganggup dan tentu saja menurut. Seorang imortal segera mengeluarkan pesawat luar angkasa dan membiarkan Faladin dan yang lainnya naik. Kemudian, pesawat ruang angkasa dengan cepat mulai dan mengejar kelompok siaping. Tidak lama kemudian mereka menemukan kelompok siaping dan membunuh semua manusia terkutuk itu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Hari lain telah berlalu. Saat ini, waterdrop semakin dekat ke Pulau Stormi. Mereka akan dapat kembali dalam tiga hari. Waterdrop sage dan yang lainnya sedang mengobrol. Huh, kita benar-benar tidak beruntung kali ini. Aku tidak menyangka akan menghadapi musuh yang begitu kuat. Jika bukan karena bantuan saudara Fengdu, aku khawatir kita semua akan tamat. Sage tetesan air menghela nafas. Bukankah begitu? Meskipun kami sudah tahu bahwa zona mistik adalah tempat yang sangat berbahaya, dan bahkan banyak sage abadi yang meninggal setiap tahun, kami tidak pernah menyangka akan seberbahaya ini. Ini baru misi pertama kami, namun kami sudah menghadapi situasi hidup atau mati. Sepertinya kita meremehkan bahaya zona mistik. Goldwyn sage juga merasakan hal yang sama. Mengingat keputus asaan dan ketidakberdayaan sebelumnya, dia berharap dia tidak pernah datang ke tempat ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Ya, sepertinya kami pemula masih terlalu berbahaya di zona mistik. Kami tidak mengetahui semua jenis pengetahuan tempur. Darkflame sage berkata, setelah kembali ke Pulau Stormy, kita harus mencari pasukan veteran untuk bergabung. Hanya dengan beberapa veteran yang menjaga kita, kita bisa bertahan di zona mistik. Kalau tidak, jika kita tidak mati kali ini, kita pasti akan mati lain kali. Awalnya, dia tidak ingin bergabung dengan ragu sage lainnya secepat ini. Dia merasa hal itu akan sangat membatasi. Namun, setelah mengalami krisis hidup dan mati ini, dia langsung berubah pikiran. Di tempat berbahaya seperti zona mistik, tanpa bantuan para veteran, mereka akan mudah mati. Tugas terpenting mereka sekarang adalah mengumpulkan pengalaman tempur di zona mistik. Memang saya juga setuju dengan saran ini. Jika kita ingin bertahan di zona mistik, kita masih membutuhkan pengalaman senior kita. Sebelumnya kami terlalu sombong. Setelah terlalu lama tinggal di wilayah aman lainnya, kami lupa akan bahayanya. Kami tidak tahu bahwa ada banyak cara untuk membunuh sage abadi di zona mistik. Tubuh abadi bukanlah apa-apa. Memang benar. Singkatnya, kali ini, aku sudah benar-benar terbangun. Itu membuatku memahami dengan jelas betapa berbahayanya zona mistik. Sage tetesan hujan, Sage Darkflame, dan Sage Goldwyn menghela nafas. Mereka akhirnya menyadari bahwa tempat yang berbahaya seperti zona mistik bukanlah tempat yang hanya bisa dimainkan oleh para sage abadi. Jika tidak hati-hati, mereka semua akan mati. Siaping tidak mengatakan apapun. Ia pun merasa sudah saatnya sekuat ini dibubarkan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Rindrop Sage. Mereka tidak berada pada level yang sama. Jika mereka menghadapi musuh yang lemah, mereka tidak perlu melakukan apapun. Namun jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka hanya akan menjadi beban. Bagaimanapun juga, mereka tidak cocok untuk tetap bersama. Awalnya, dia ingin terus mengumpulkan beberapa pengalaman. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu terlalu berhati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, dia sangat percaya diri untuk bertahan di zona mistik. Eh, ada musuh. Tiba-tiba, Siaping menyipitkan matanya. Tubuhnya menyebar dan mencakup radius 40 tahun cahaya. Itu sunyi dan mudah diintegrasikan ke dalam setiap bagian kehampaan. Segera, gelombang reak spasial muncul di kehampaan. Sebuah pesawat ruang angkasa muncul dari kehampaan. Pesawat luar angkasa itu memancarkan aura familiar. Tampaknya itu adalah Saga Elemental Air, Valadin, yang sebelumnya telah melarikan diri. 2.288 Menarik. Termasuk sein elemental air, ada tujuh sein immortal puncak dan satu sein era kuno dekat yang memahami hukum ruang. Siaping menyipitkan matanya dan duduk di sofa. Kesadarannya menyatu ke dalam kehampaan tanpa suara. Di zona mistik, eksplorasi indera ketuhanan adalah kemampuan tambahan yang sangat penting. Ini karena instrumen pendeteksi biasa tidak mungkin menjelajahi zona mistik. Pasalnya, gangguan sinyal di tempat ini terlalu serius. Ada gangguan kuat gelombang elektromagnetik, gangguan medan gravitasi, atau hembusan badai luar angkasa. Untuk mendeteksi lingkungan sekitar, satu-satunya kemampuan yang dapat diandalkan adalah Divine Sense milik kultifator itu sendiri. Kekuatan semacam ini dapat dengan mudah menyatu dengan kehampaan, seperti turunnya sebuah domain. Begitu ada benda asing yang menyerbu wilayah spiritual orang suci abadi, benda itu akan segera ditemukan. Kesadaran Siaping terlalu kuat. Itu bisa mencakup radius 40 tahun cahaya. Bahkan puncak jangkauan kesadaran orang suci era kuno dekat tidak dapat dibandingkan dengannya. Faktanya, kekuatan kesadarannya sangat murni dan tingkat tinggi. Bahkan orang suci kuno dekat tidak akan bisa mendeteksi kekuatan kesadarannya. Biasanya, Siaping akan menemukan musuh bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Dan sekarang, Faladin dan yang lainnya mengira mereka sedang merahasiakan ketahuan olehnya. Mereka berani kembali setelah melarikan diri. Sepertinya mereka cukup percaya diri menghadapiku. Siaping berpikir dalam hati, namun, kekuatan ini memang luar biasa. Tujuh ahli alam abadi, satu ahli alam abadi kuno, dan satu ahli alam abadi lebih dari cukup untuk menangani tiga ahli alam abadi awal dan satu ahli alam abadi akhir. Pakar alam. Jika itu adalah orang suci abadi biasa, mereka mungkin berhasil. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lagipula, para orang suci era kuno dekat terlalu kuat. Tapi ini bagus juga. Saya hanya khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak poin. Aku tidak mengira para elemental saint ini akan mendatangiku secara pribadi. Itu hebat. Dia senang. Para orang suci asing ini sedang mencari kematian. Mereka mendatanginya secara pribadi. Sepertinya itu menyelamatkannya dari banyak usaha dalam mencari musuh. Membunuh tujuh orang suci abadi dan satu orang suci era kuno dekat akan memberinya setidaknya 450 juta poin. Ini adalah panen besar. Orang suci abadi biasa tidak bisa mendapatkan kekayaan sebanyak ini bahkan setelah miliaran tahun. Lagipula, terlalu sulit untuk membunuh orang suci era abadi atau orang suci era kuno dekat yang memahami hukum ruang angkasa. Jika dia tidak berhati-hati, pihak lain mungkin akan melarikan diri. Tapi bagaimana mereka tahu keberadaan kita? Tetesan air tidak memiliki pola apapun. Dan aku tidak merasakan aura apapun dari elemental scene itu. Mungkinkah itu meninggalkan jejak pada saya? Mata siaping berbinar. Dengan berpikir, kesadarannya segera menembus ke dalam lima cincin interspatial yang dia peroleh sebelumnya. Ini semua diperoleh dari sage ras elemental. Salah satunya datang dari orang suci abadi dari ras elemental air. Gemuruh gelombang. Pada saat itu, dia segera merasakan bahwa sepertinya ada beberapa harta karun misterius di dalam cincin luar angkasa yang berisi jejak jiwa orang suci abadi. Samar-samar dia bisa merasakan hubungan spiritual yang aneh dengan dunia luar. Pantas saja kamu mengetahui keberadaan tetesan air itu. Ternyata cincin luar angkasa itu berisi harta karun elemental scene. Harta itu juga berisi jejak jiwa sang suci. Dengan jejak jiwa ini, kamu bisa dengan mudah merasakannya bahkan kalau jaraknya jauh. Siaping tiba-tiba menyadari. Dia juga memahami cara elemental rache scene. Tidak mengherankan jika dia belum mengetahui keberadaan musuh sebelumnya. Hanya ketika musuh sudah dekat dengannya barulah musuh mengungkapkan beberapa petunjuk. Ini karena jangkauan jejak jiwa jauh melebihi jangkauan indera ketuhanan. Namun, perasaan ilahi adalah sebuah rentang, sedangkan jejak jiwa hanya sebuah titik. Itu hanya dapat dikomunikasikan dengan pikiran dan hampir tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Dia tidak bisa tidak waspada. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di zona mistik. Jika pihak lain meninggalkan jebakan tersembunyi, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Siu-siu-siu. Pada saat ini, ratusan dan ribuan berkas cahaya tiba-tiba keluar dari kehampaan, seolah-olah merobek kehampaan saat mereka membombardir tetesan air. Sialan, serangan musuh. Itu serangan musuh. Cepat, keluar dari air yang menetes. Sial, siapa itu? Raindrop Sage, Dark Flame Sage, dan Goldwyn Sage, yang sedang mengobrol santai, segera merasakan niat membunuh yang fatal. Mereka segera mengambil keputusan dan segera terbang keluar dari tetesan hujan. Siaping juga mengikuti mereka. Dengan beberapa bunyi gedebuk, pancaran cahaya menjadi sangat menakutkan. Mereka sepertinya mengandung kekuatan hukum luar angkasa dan langsung menembus tetesan hujan. Hampir terkoyak. Sialan, siapa yang berani menghancurkan tetesan hujanku? Melihat waterdrop yang rusak, Raindrop Sage buru-buru menyingkirkan pesawat luar angkasa itu. Dia sangat kesakitan karena biaya perbaikan pesawat luar angkasa itu sangat tinggi. Sebelumnya, itu tidak dirusak oleh lima sage abadi, tapi sekarang sudah rusak. Dia sangat marah. Sialan, itu adalah elemental race saint. Itu adalah elemental race saint air yang melarikan diri sebelumnya. Baldwin sage sangat tajam. Dia segera merasakan sosok-sosok yang keluar dari kehampaan. Salah satunya adalah saint ras elemental air, Faladin. Orang ini sebenarnya berdiri berdampingan dengan enam orang suci ras abadi. Dia memasang ekspresi arogan dan mengejek di wajahnya seolah rencananya berhasil. Sial, ini merepotkan. Pihak lain telah menemukan pembantu dan ada di sini untuk membalas dendam. Ekspresi dark flame saint berubah suram. Dia tahu pihak lain pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan jika dia berani datang lagi. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berani mengejar mereka untuk membalas dendam. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam kehampaan. Seolah-olah ada penyergapan dari segala sisi. Balas dendam, ia dipukuli setengah mati oleh saudara Fengdu dan harus menghancurkan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, ia masih berani datang untuk membalas dendam. Apakah ini gila? Goldwyn Sage merasa itu sulit dipercaya. Mendengar ini, ekspresi Faladin berubah menjadi jelek. Manusia, jangan sombong. Kali ini, aku telah menemukan pembantu dari elemental race. Kamu pasti akan mati. Hem, racun bencana berputar di tubuh Anda telah disembuhkan. Apakah Anda punya penawarnya? Tapi itu tidak ada gunanya. Sekalipun racunnya sudah sembuh, Anda tetap akan mati. Gemuruh gelombang. Begitu dia selesai berbicara, sosok lain keluar dari kehampaan. Sungguh luar biasa megahnya. Tingginya lebih dari 10 meter dan tampak seperti dewa. Ia dikelilingi oleh aura spasial yang menakutkan seolah-olah ribuan lapisan ruang telah muncul di permukaan tubuhnya. Tampaknya muncul di dimensi yang berbeda. Itu jelas ada di alam semesta ini, tetapi tubuh aslinya tidak dapat ditangkap. Sudah berakhir, ini adalah seorang suci yang hampir kuno. Seorang suci yang hampir kuno yang memahami hukum tata ruang. Wajah Rheindrop Sage, Goldwyn Sage, dan Dark Flame Saint berubah pucat. 2289 Dekat Saint Kuno Keempat kata ini bagaikan sebuah gunung yang terletak di lubuk hati para Saint Rheindrop, Dark Flame Saint, dan Goldwyn Saint, membuat mereka sulit bernapas. Meskipun para orang suci yang tak mati dan para suci kuno hanya berjarak satu alam, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dalam hal kekuatan sihir, seorang Saint Kuno bisa melawan 100 Saint yang abadi. Belum lagi, para orang suci di zaman dahulu memahami hukum ruang angkasa dan dapat menggunakannya untuk melintasi ribuan lapisan ruang dengan sebuah pikiran. Satu serangan bisa mencapai tubuh utama musuh melalui ribuan lapisan ruang. Tidak peduli berapa banyak orang suci abadi yang ada, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan seperti itu. Lagipula, para biksu abadi bahkan tidak bisa mencapai tubuh utama dari seorang biksu kuno, jadi bagaimana mereka bisa membunuhnya? Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan keputusasaan mereka setelah mendengar bahwa seorang Saint Kuno telah muncul di sini. Dengan adanya ahli seperti itu, mereka tidak dapat melarikan diri atau hidup. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Sial, kenapa kita sangat tidak beruntung? Lima orang suci abadi di puncak baik-baik saja, tapi sekarang seorang suci yang hampir kuno telah muncul. Bahkan surga ingin kita mati. Aku mendengar bahwa beberapa orang tua di wilayah lautan badai mungkin tidak akan pernah bertemu dengan orang suci kuno sekalipun dalam ribuan tahun. Kita baru saja pergi dan sudah bertemu dengan seorang suci. Apakah ada keadilan di dunia ini? Dengan adanya Saint Kuno di sini, kita tidak bisa mengalahkannya. Kita hanya bisa lari. Kita berempat harus berpencar dan melarikan diri. Itulah satu-satunya harapan kita. Wajah Rindrop Saint, Dark Flame Saint, dan Goldwyn Saint pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan seberuntung ini. Bahkan seorang suci yang hampir kuno telah muncul. Mereka tidak mau melawan, jadi mereka hanya bisa melarikan diri. Jika salah satu dari mereka bisa melarikan diri, yang lain akan hidup. Ekspresi Siaping masih tenang saat dia melihat ke arah elemental Saint. Tuan Casio. Melihat Casio muncul, Faladin dan para orang suci abadi lainnya menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat. Manusia, aku adalah Saint kuno dari ras elemental S, Casio. Casio menatap kelompok Siaping seolah-olah sedang melihat semut, Anda seharusnya merasa terhormat memiliki kesempatan untuk mati di tangan saya. Ini adalah keberuntungan Anda yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalian boleh berjuang sepuasnya, tapi ruginya saya jika salah satu dari kalian bisa bertahan. Gemuruh. Segera setelah ia selesai berbicara, hawa dingin yang sangat mengerikan memancar dari tubuhnya, mencakup radius ratusan juta kilometer. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius ratusan juta kilometer membeku. Seolah-olah ruang itu sendiri telah dibekukan. Wilayah ini telah berubah menjadi dunia es, dan semuanya seputih salju. Rasa dingin ini mengandung kekuatan hukum ruang angkasa, dan bahkan ruang angkasa pun tidak bisa lepas dari pengikatan dan pembekuan kidingin. Rheindrop Sane, Dark Flame Sane, dan Goldwyn Sane segera merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Bahkan pikiran mereka tampak menjadi lamban dan darah di tubuh mereka hampir membeku. Hanya pada saat inilah mereka merasakan kekuatan dari orang suci kuno dekat. Ini adalah kekuatan seseorang yang telah memahami hukum luar angkasa. Setiap gerakannya seolah mampu mengerahkan kekuatan hukum alam semesta. Tidak mungkin untuk menolak. Jadi ini adalah kekuatan seorang suci dari saman kuno. Dia terlalu kuat. Di kejauhan, Faladin juga terkesima. Meskipun sebelumnya dia memandang rendah Casio karena sikapnya yang penakut seperti tikus, dia merasa bahwa bersikap sangat berhati-hati adalah sebuah aib bagi reputasi seorang suci di era kuno dekat. Namun, setelah merasakan kekuatan Casio, dia segera meninggalkan pemikiran tersebut. Ini adalah kekuatan hukum yang jauh melampaui alam abadi. Jika Casio mau, dia pun akan dibunuh di sini. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Manusia bodoh, matilah di bawah es. Ekspresi Casio sangat garang. Dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Rhaindropsein dan yang lainnya. Lawan dia sampai mati. Jadi bagaimana kalau dia adalah orang suci kuno dekat? Dia harus membayar harganya jika dia ingin membunuh kita. Lawan, biarpun kita mati, kita harus memberinya pelajaran. Rhaindropsein, Darkflamesein, dan Goldwynsein meraung. Mereka tidak rela mati seperti ini. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menunjukkan keberanian mereka sebagai orang suci dari ras manusia. Ekspresi Faladin dan yang lainnya sangat ganas. Mereka mengikuti di belakang Casio, siap mendukungnya kapan saja. Mereka menutup kekosongan tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada para manusia suci untuk melarikan diri. Pertempuran antara kedua belah pihak hampir pecah. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan ditransmisikan dari kehampaan. Aura ini membuat Rhaindropsein bergidik ketakutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihat. Tidak hanya Rhaindropsein dan yang lainnya, bahkan Faladin, Casio, dan Sein lainnya pun menoleh. Mereka juga merasakan ancaman yang sangat besar. Pada saat ini, siap mengeluarkan mutiara. Ini adalah mutiara pegunungan dan sungai yang telah ditingkatkan menjadi arte vaksin bermutu tinggi. Menekan. Sambil berpikir, siaping membuang manik itu. Segera, ratna itu berputar di kehampaan. Sebuah formasi besar dan luas muncul dari tubuhnya, mencakup radius ratusan juta kilometer. Ini adalah peta pegunungan dan sungai dari ruang mutiara pegunungan dan sungai. Dalam sekejap, kehampaan yang membentang ratusan juta mil mengalami perubahan yang menggemparkan. Seolah-olah kekosongan itu melonjak. Gunung demi gunung muncul dari tanah, sungai demi sungai mengalir melalui kehampaan, dan pohon demi pohon serta rumput liar tumbuh dari kedalaman kehampaan. Seolah-olah langit berbintang di alam semesta telah berubah menjadi dunia nyata. Seolah-olah ada dunia yang menyelimuti area tersebut, membentuk penghalang spasial yang kuat di sekitarnya. Tak seorang pun, bahkan orang suci yang sudah mendekati zaman kuno sekalipun, dapat melarikan diri dari peta pegunungan dan sungai. Mereka seperti kura-kura di dalam toples. Artefak Shane bermutu tinggi, Saudara Fengdu sebenarnya memiliki artefak Shane bermutu tinggi. Raindrop Shane, Dark Flame Shane, dan Goldwyn Shane hanya bisa melebarkan mata mereka. Mereka tidak menyangka siaping memiliki artefak yang begitu kuat. Lagi pula, sudah tidak buruk bagi orang suci abadi biasa untuk memiliki artefak suci tingkat rendah. Jika mereka berasal dari vaksi yang kuat atau mengalami pertemuan yang tidak disengaja, mereka mungkin bisa mendapatkan artefak Shane kelas menengah. Namun, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan artefak Shane bermutu tinggi. Perbedaan nilainya berkali-kali lipat. Mereka dapat dengan jelas merasakan diagram formasi tirani turun dari manik dan menekan kekosongan. Harta ajaib seperti itu setidaknya adalah artefak dewa bermutu tinggi, dan kekuatan semacam itu bahkan bisa bersaing dengan orang suci yang mendekati zaman kuno. Sial, manusia ini sebenarnya memiliki artefak Shane bermutu tinggi. Bagaimana mungkin, mengapa manusia suci dengan latar belakang yang begitu kuat muncul di tempat tandus seperti wilayah laut badai? Ekspresi Shane Casio yang hampir kuno sangat jelek. Dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah bertindak gegabuh. Dia hanya melakukan hal-hal yang dia yakini. Dia bahkan tidak menghadapi lawan yang merepotkan. Hanya dengan tetap low profile dia bisa bertahan sampai sekarang. Namun, setelah sekian lama tidak menonjolkan diri dan berkembang dengan damai hingga saat ini, dia sekarang sangat tidak beruntung sehingga dia telah menendang lempengan besi. Lelucon macam apa ini? 2290 Sial, ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Artefak ini mengandung hukum yang kuat dan dapat menyegel ruang. Bahkan seorang petapa kuno dekat tidak akan bisa melarikan diri dari formasi ini dalam waktu singkat. Faladin merasakan bahaya yang fatal. Terlebih lagi, formasi ini sepertinya muncul hanya untuk menutup ruang dan mencegah kita para elemental sage melarikan diri. Sial, bagaimana manusia ini bisa begitu sombong sampai sejauh ini? Dia mengeluarkan artefak suci bermutu tinggi hanya untuk menutup rute pelarian kami. Apakah dia begitu yakin bisa membunuh kita? Dia mengepalkan tinjunya erat-erat seolah dia bisa merasakan kepercayaan diri yang tak terbatas dari manusia sage ini. Keyakinan seperti itu tidak mungkin datang begitu saja, juga tidak mungkin manusia di depannya bertindak konyol. Tak satu pun dari eksistensi yang bisa naik ke tahap petapa abadi yang bodoh. Karena pihak lain berani melakukan hal seperti itu, itu membuktikan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak. Misi mereka kali ini sangat berbahaya. Mereka mungkin benar-benar berhasil. Manusia ini sombong sekali. Sepertinya dia benar-benar punya kemampuan. Aku tidak bisa mengambil risiko. Aku harus meminta bantuan. Aku harus meminta rekan terdekat untuk datang dan membunuh manusia ini. Casio segera mengirimkan sinyal bahaya. Sial. Faladin juga merasakan sinyal mara bahaya Casio. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak percaya Casio akan begitu pengecut. Pihak lain jelas-jelas hanya seorang sage tingkat lanjut sempiternal. Yang dia keluarkan hanyalah artefak suci bermutu tinggi. Sebagai seorang sage dekat kuno, Casio tidak perlu terlalu takut padanya. Itu seperti seorang anak berusia delapan tahun yang memegang pedang tajam untuk melawan orang dewasa. Ini mungkin tampak mengancam, tapi itu saja. Namun, orang ini sebenarnya mengirimkan sinyal bahaya ketika hanya ada sedikit ancaman. Seberapa tebalkah seorang sage kuno dekat untuk melakukan hal seperti ini? Lagi pula, sebagai seorang sage dekat kuno, sangat memalukan baginya untuk ditakuti oleh seorang sage sempiternal hingga meminta bantuan dari ras dan rekan-rekannya sendiri. Itu merupakan penghinaan besar. Jika tersiar kabar, dia akan menjadi bahan tertawaan ras elemental. Jika itu dia, dia lebih baik mati daripada meminta bantuan. Namun, Casio ini melakukan hal yang memalukan tanpa ragu-ragu. Dia sangat tidak tahu malu. Huff, idiot sekali. Casio juga bisa melihat penghinaan Faladin, tapi itu tidak terlalu menyentuh hati. Berhati-hati adalah filosofi kelangsungan hidupnya. Para orang suci abadi dan para jenius dari generasi yang sama semuanya telah jatuh di zona mistik. Hanya seorang jenius biasa-biasa saja yang bisa bertahan hingga saat ini dengan mengandalkan kehati-hatian dan perencanaan langkah demi langkah. Ia bahkan berhasil mencapai alam Near Ancient Saint. Adapun martabatnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Hanya orang-orang yang tidak tahu malu yang bisa bertahan lebih lama di medan perang. Baiklah, di bawah tekanan lukisan megah, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Sekarang, kalian semua bisa mati. Siapin dengan tenang memandang Casio dan para orang suci lainnya. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, meresap ke setiap sudut kehampaan. Bahkan ruang angkasa tidak mampu menahan niat membunuh yang menusuk tulang, seolah-olah seluruh kehampaan telah dibekukan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Manusia kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu bisa bertindak arogan di sini hanya karena kamu memiliki artefak serin bermutu tinggi. Benar-benar mimpi bodoh. Kami para orang suci di dekat zaman kuno semuanya ada di sini, betapa sombongnya seorang suci yang tak mati sepertimu. Serang, bunuh dia, dan robek-robek dia. Mari kita lihat trik apa lagi yang dia miliki. Di sisi lain, enam alam sempiternal puncak Casio, sage alam sempiternal dari suku elemental sangat marah dengan kata-kata siaping. Meskipun manusia memiliki artefak serin tingkat tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Terlebih lagi, mereka mendapat dukungan dari orang suci kuno dekat, yang memberi mereka keunggulan mutlak. Wuss! Dalam sekejap, enam orang suci abadi dari ras elemental menyerang dari segala arah. Satu demi satu, wilayah mental mereka menekan kekosongan. Energi unsur kekerasan meledak, mencoba menghancurkan siaping menjadi beberapa bagian. Tidak buruk, kamu punya nyali. Namun, ini juga merupakan perjuangan terakhir. Siaping meraih dengan tangannya dan segera mengambil harta yang diperolehnya dari neraka, staff berkabung. Saat staff berkabung muncul, rasa dingin yang menusup tulang dari neraka meresap ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar, menyebabkan setiap sudut kehampaan bergetar. Seolah-olah ada miliaran setan yang meratap, melolong, dan menjerit pada saat ini. Itu sangat mengerikan. Samar-samar, sepertinya ada banyak setan, setan, hantu, dan setan yang muncul dari belakangnya. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka di kedalaman kehampaan. Tubuhnya memancarkan aura dewa dunia bawah yang menakutkan. Membunuh. Siaping mencengkeram staff berkabung dengan erat dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melakukan gerakan pertama dari lima teknik menundukkan, pusing. Dong. Dia mengedarkan kekuatan sihir yang sangat besar di tubuhnya dan berkomunikasi dengan kekuatan neraka di staff berkabung. Kemudian, dia menyerang kekosongan itu. Segera, riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang keluar dari staff berkabung. Lapisan gelombang kejut kesadaran yang menakutkan ditransmisikan dari staff berkabung. Itu seperti gelombang laut, yang terus-menerus mengalahkan kehampaan. Lapisan gelombang kejut saling tumpang tindih dan sepertinya membentuk jutaan resonansi yang menakutkan. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Hanya dengan satu serangan, enam orang suci sempiternal dari ras elemental langsung terpana. Seolah-olah mereka tersambar petir, jiwa mereka terpukul dengan keras. Jiwa mereka tidak dapat menahan fluktuasi jiwa yang aneh seperti itu. Gelombang suara ini seolah-olah membentuk pola hukum gelombang suara, menghancurkan dan menyebabkan alam semesta berguncang dan beresonansi. Kemudian, mereka langsung pingsan. Bola putih muncul di mata mereka dan lautan kesadaran mereka kosong. Mereka tidak tahu di negara bagian mana mereka berada. Seolah-olah mereka telah menjadi idiot. Bang, bang, bang. Sosok siaping melintas dan dia menyerang lagi dengan staff berkabung. Kali ini, dia memukul kepala enam orang suci sempiternal. Segera, kepala mereka hancur seperti semangka. Pada saat yang sama, kekuatan takasat mata dan aneh disalurkan ke dalam jiwa mereka. Jiwa mereka juga hancur. Bahkan inti unsur di tubuh mereka hancur. Sama seperti itu, enam orang suci sempiternal dari ras elemental dibunuh oleh staff berkabung. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari staff berkabung. Ini benar-benar kuat. Siaping sangat puas dengan kekuatan staff berkabung yang tak ada habisnya. Satu serangan dari staff berkabung tidak dapat dihentikan. Jika kesadaran seseorang tidak cukup kuat, satu serangan bisa membuat mereka pingsan. Kemudian, para orang suci sempiternal ini tidak dapat melawan sama sekali. Berbunyi, berbunyi. Saat ini, suara korin terdengar. Haha, siaping, enam orang suci sempiternal telah mati. Satu kematian bernilai 50 juta poin. Sekarang setelah kamu membunuh enam, kamu telah memperoleh 300 juta poin. Kamu telah mendapat untung besar. Kamu menjadi kaya semalam. Ia dengan bersemangat mengirim pesan ke Universi Virtual Network. Jangan khawatir, guru. Bunuh saja mereka. Dengan mutiara sungai gunung yang menekan kekosongan, para suci sempiternal ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sapi hijau merasa bahwa setelah ia maju ke artefak sage tingkat tinggi, ia sedikit tak terkalahkan. Bahkan orang suci sempiternal dari era kuno dekat tidak bisa lepas dari penindasan peta sungai gunung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.